Terkait warga Tanjung Pinang yang hilang, Polres Tanjung Pinang melalui Kepolisian Kawasan Pelabuhan atau KKP Tanjung Pinang Sri Bintan Pura terus berupaya mencari keberadaan warga Tanjung Pinang yang menghilang. Segala cara pun telah ditempuh, mulai dari pemasangan brosur-brosur di titik vital, yakni di Pelabuhan Sri Bintan Pura, dari Pelabuhan Domestik maupun Nasional. Kepolisian Kawasan Pelabuhan KKP Tanjung Pinang Sri Bintan Pura terus berupaya serta mencari keberadaan empat warga Tanjung Pinang yang menghilang. Kompol Darmawan, Kapolsek Kepolisian Kawasan Pelabuhan KKP Tanjung Pinang Sri Bintan Pura menuturkan keempat orang tersebut sudah dilaporkan ke Polres Tanjung Pinang. Polres KKP selama kurung waktu dua bulan ini telah menerima laporan orang hilang sebagai empat orang, yang mana yang pertama itu adalah yang dilaporkan ada ibu barang nikah, kemudian yang hilang itu adalah Maisarroh, pelahiran Tanjung Pinang, 15 tahun, perempuan pelajar Islam di alamat jalan Ahmadiyani nomor 56, Sejang. Dan sampai saat ini, Maisarroh kan belum bisa temukan, ini kotornya. Kompol Darmawan menambahkan, Polsek Kepolisian Kawasan Pelabuhan KKP Tanjung Pinang Sri Bintan Pura mendapatkan instruksi dari Polres Tanjung Pinang untuk menempelkan gambar atau foto orang hilang tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kapolahan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Terima kasih telah menonton!